Umar Ritonga yang diduga menjadi maklar kasus dugaan suap mantan Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap tiba di KPK. Setibanya di gedung KPK, Umar yang masuk daftar pencarian orang KPK selama satu tahun, langsung menjalani pemeriksaan. Dengan pengawalan ketat, Umar tiba di gedung KPK Jakarta sekitar pukul 11 malam. Umar diduga terlibat sebagai maklar suap dari pengusaha Effendi Syahputra ke mantan Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap sekitar bulan Juli tahun lalu. Umar diduga mencairkan dana sekitar 500 juta rupiah dari Effendi untuk Pangonal. Dalam kasus itu, KPK terlebih dahulu menetapkan Pangonal dan Effendi sebagai tersangka atas dugaan pemberian fee untuk memenangkan Effendi sebagai tender di sejumlah proyek sepanjang tahun 2016 hingga 2018. Sebelumnya, Umar digimput tim KPK dibantu Polres Labuhan Batu dari kediamannya pada Kamis pagi sebelum diberangkatkan ke Jakarta untuk menjalani proses hukum.